Jadi bagaimana mereka bisa yakin? Ya karena katanya yang menelpon itu tahu namanya, nomor telponnya, BA nomornya, orderan terakhirnya. Nah, kok bisa tahu gitu kan? Jadi itu adalah hal yang klasik, bukan yang kata-kata orang itu kerewan PTGI yang udah recent, yang punya data. Enggak, jadi enggak seperti itu. Sebenarnya di... Halo bro, kembali lagi di channel saya, Berman Sikumbang. Kali ini saya akan membahas tentang penipuan Gojek yang mengaku dari CS, terus akhirnya dia membajak akun driver. Jadi beberapa hari yang lewat, banyak beberapa driver di wilayah saya yang akunnya terbajak gitu. Jadi bagaimana mereka bisa yakin? Ya karena katanya yang menelpon itu tahu namanya, nomor telponnya, BA nomornya, orderan terakhirnya. Nah, kok bisa tahu gitu kan? Jadi itu adalah hal yang klasik, bukan yang kata-kata orang itu, oh itu kerewan PTGI yang udah recent, yang punya data. Enggak, jadi enggak seperti itu. Sebenarnya di penipuan seperti ini, kalau di saya yang udah lama ikut kayak server pulsa atau apapun, itu tuh hal-hal klasik seperti itu. Jadi, bagaimana mereka bisa tahu tentang kita? Itu yang pertama, penipu itu dia akan melakukan order. Jadi, penipu melakukan order, tetap masuk ordernya secara acak. Di situ, penipu bisa melihat nama drivernya, nomor telpon drivernya, plat nomor drivernya, orderan terakhir tentu order yang dia order itu gitu. Dan, di satu sisi, dia menipu itu melakukan telpon kepada driver yang masuk order ini, ordernya belum dibatalkan. Yang masuk order ini, dia mengatakan bahwasannya dia dari CS Gojek Indonesia ingin melakukan macam-macam lah. Ada yang untuk perubahan rekening ponsel KBC, ada yang ingin upgrade aplikasi, ada yang meminta bagaimana pelayanan PTGI terhadap drivernya, bagaimana kepedulian, macam-macam lah. Sehingga para driver ini merasa yakin gitu. Terus, penipu ini bilang begini, Bapak, mohon maaf, sebelumnya kita dari PTGI, bla bla bla, apakah dengan Bapak ini? Apakah nomor telpon Bapak ini-ini? Apakah plat nomor motor Bapak ini-ini? Ya, betul. Untuk drivernya, ya, mengatakan, ya. Ya, kenapa nggak? Kenapa mereka bisa tahu? Ya, dia yang order pakai HP lain, penipunya dia order pakai HP lain gitu. Terus, kenapa dia bisa tahu orderan terakhir? Ya, dia yang order, tahu dia. Bapak lagi jalanin order ini, ya. Maaf, Pak, kita dari sistem. Ini kata penipunya. Kita dari sistem. Karena kita ada pemberdayaan driver, ada rekening ponsel, bla bla bla. Maka dari itu, orderannya akan di cancel dari server saja, Pak, ya. Karena ada yang ingin disampaikan kepada Bapak yang lebih penting. Daripada Bapak nanti kena PM atau kena suspend. Jadi, mungkin mohon Bapak bisa mendengarkan penjelasan kami, gitu. Terus, apa lagi? Ya, benar. Driver melihat. Lah, benar. Orderannya batal sendiri. Itu bukan batal sendiri atau server batalin. Penipu itu yang mengorder, dia yang batalin. Jadi, gitu. Singkat cerita. Akhirnya, driver ini suruh keluar dari aplikasi. Terus, penipu memasukkan update nomor. Untuk memasukkan nomor lewat perangkat lain. Terus, masuk OTP. Dengan bahasa-bahasa yang halus atau bahasa-bahasa cinta gimana lah. Driver ini memberikan OTP tersebut kepada penipu. Sudah selesai. Akun sudah beralih ke penipu. Setelah OTP diberitahukan kepada penipu. Jadi, seperti itu. Jadi, sebenarnya ini masalah hal klasik. Bukan di akun Gojek saja. Jadi, semua-semua akun, kayak Facebook, atau Telegram, atau WA. Itu setiap ada orang lain ingin masuk ke akunnya. Dia mengetahui passwordnya. Itu kalau dia menggunakan password dua langkah. Verifikasi dua langkah. Itu menggunakan OTP. OTP itu adalah one time password. Yaitu, artinya kalau bahasa Indonesia. Password satu kali pakai. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Password satu kali pakai. Ketika seseorang memerintah untuk login. Maka OTP akan masuk. Maka password tersebut hanya bisa untuk satu kali pakai. Jadi, tidak bisa untuk besok dipakai. Atau besok satu lagi dipakai. Nggak. Dia cuma satu kali pakai hari itu saja. Kalau ingin mengulang lagi ya. Harus meminta OTP lagi. Jadi, seperti itu. Dan, yang jadi masalah lengah bagi para driver ini adalah. One time password itu bersifat rahasia dan pribadi. Siapapun tidak boleh mengetahui. Siapapun tidak boleh. Termasuk orang Gojek. Termasuk PTGI. Termasuk karyawan GI. Ataupun siapapun. Termasuk istri kita. Kayak anak kita. Itu hanya diri kita sendiri yang bisa tahu. Tidak boleh dikasih tahu orang lain. Jadi, kelengahan para driver ini. Pada umumnya. Mereka memberikan OTP kepada orang lain. Itu saja. Kalau ingin aman. Jangan memberikan OTP. SMS OTP. Kode OTP yang masuk itu kepada orang lain. Itu saja intinya. Anda akan terbebas dari penipuan. Jadi, itu saja dari saya. Semoga tidak ada lagi akun-akun driver. Gojek online. Yang dibajak atau sebagainya lainnya. Terus, bagaimana kalau sudah dibajak? Gampang. Kalau itu memang masih akun pribadi teman-teman. Teman-teman tinggal pergi ke kantor Gojek PTGI. Bawa data pribadi lengkap. Bawa KTP. Bawa kelekatan SIM. Bawa S10K dan lain-lainnya. Nomor HP yang terdaftar. Teman-teman bisa ke kantor GOI. Isi formulir. Jelaskan tentang pembajakannya. Maka akun-teman akan kembali lagi. Jadi, itu saja dari saya. Hati-hati. Sekali lagi, jangan berikan OTP kepada siapapun. Itu saja. Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.